Intro Wakil Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota, AKBP Alfian Nur Rizal menerangkan kasus pembunuhan seorang PSK yang terjadi di Jalan Rahayu RT 04 RW 01, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Seorang pria 30 tahun berisial BB berhasrat untuk melepas birahi pada wanita pekerja seks komersial Kemudian pria tersebut melakukan pemesanan dan menemukan targetnya berisial SS Sampai keduanya menyepakati untuk bertemu melalui pesan singkat pada aplikasi yang dilakukan pada 25 Oktober pada hari minggu lalu Saat berada di kamar korban, pelaku mulai berhubungan intim Namun sebelumnya pelaku sempat melihat harta milik korban yang kemudian spontan muncul niat untuk menguasai harta tersebut Tidak berpikir panjang, pelaku mulai membekap korban dan menelusuk korban hingga korban tewas hanya untuk menanyakan di mana hartanya disimpan Satu reskrim telah menangani kasus pembunuhan yaitu di mana untuk korban SS Di mana untuk pelaku kita amankan yaitu inisial BBA Yaitu pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial yaitu micet pada tanggal 25 Oktober hari minggu Yaitu pada ukur 13.0 IB Dan mereka melakukan hubungan badan Setelah melakukan hubungan badan memang ada niat dari pelaku untuk memiliki dan menguasai sejumlah uang yang ada pada korban Sehingga pelaku melakukan sebuah pemaksaan yaitu membekap untuk mulut untuk menanyakan di mana uang disimpan di dalam dompet tersebut Namun si korban tidak menjawab sehingga akhirnya gelap mata melakukan penusukan yang pertama ada luka di bagian leher sebelah kiri dan perut sebelah kiri Setelah itu korban ulangi pelaku melakukan pencarian untuk memiliki dompet yang berisi uang tersebut Namun dicari di lemari dan mengacak baju tidak didapatkan Setelah itu si pelaku melarikan diri saat ini sudah kita amankan Pelaku kita kenakan kepada pasal 338 KOP dengan ancaman paling lama bukan penjara 15 Dari Bekasi Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV Salam Tribrata Salamat menikmati